Perjalanan proses penegakan hukum dan HAM di Indonesia terjadi banyak dinamika sepanjang tahun 2018. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Busro Mukadas menyampaikan evaluasi tahun 2018 dan harapannya di tahun 2019. Dan berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka untuk memberikan evaluasi akhir tahun yaitu tahun 2018 tentang perjalanan proses kenegaraan di negara tercinta Republik Indonesia ini. Ada kepentingan yang perlu saya sampaikan, kepentingan atau keperluan dalam memberikan evaluasi ini. yaitu masyarakat atau rakyat Indonesia itu merupakan subyek hukum yang berdaulat penuh pengertian berdaulat. luas sekali diantaranya rakyat atau masyarakat itu perlu memahami tentang apa yang terjadi dalam proses tata kelola negara maupun pemerintahan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. mengapa seperti itu? karena rakyat itu lebih dulu ada ya komunitas rakyat itu lebih dulu ada daripada negara itu sehingga yang menjadi cikal bakal dari negara kita itu sebetulnya ya rakyat masyarakat atau komunitas yang dulu kala itu sudah berjuang dengan sungguh-sungguh dengan harta benda dan bahkan tidak sedikit yang nyawa dikorbankan dan proses panjang itu melahirkan satu proses puncak yaitu kemerdekaan nah kemudian disusunlah negara Republik Indonesia konstitusi dasar undang-undang dasar kita 1945 mengatur diantaranya di dalam bab 1 pasal 1 ayat 2 itu disebutkan dengan tegas kedaulatan berada di tangan rakyat berada di tangan rakyat bukan yang lain gitu itu artinya apa? artinya rakyat antara lain harus mengetahui proses-proses tata kelola negara tadi nah evaluasi akhir tahun ini saya sampaikan di bidang hukum dan dasar si manusia sebagai penghormatan pertama kepada rakyat kedua kepada konstitusi dasar konstitusi dasar yang menjadi landasan fundamental dari tata kelola negara kita ini selama ini dan yang akan datang baiklah evaluasi ini saya mulai pertama-tama saya ingin saya menegaskan bahwa negara Republik Indonesia ini negara yang sistem tata kelolanya itu cara mengelola tata kelolanya bagaimana harus mengelola dengan baik dan sebagainya itu adalah ditegaskan di dalam prinsip atau dasar yaitu prinsip the rule of law sebagaimana di dalam undang-undang dasar 1945 bab 1 pasal 1 ayat ketiga disana disebutkan bahwa Indonesia menganut sistem hukum nah sistem hukum itu apa yaitu aturan-aturan hukum yang dibuat kalau undang-undang itu oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat di pusat itu kalau di kepala daerah kalau di daerah itu kepala daerah dengan DPR daerah nah itu mengatur membuat aturan-aturan aturan-aturan itu adalah wujud dari hukum ya jadi tidak bisa di Indonesia itu dibuat aturan-aturan apapun juga peraturan perundang-undangan dari undang-undang perpu sampai tingkatan-tingkatan dibawahnya di tingkat nasional maupun daerah yang itu bertentangan dengan hukum itu gak bisa yang itu mencerminkan kehendak penguasa kehendak politisi gak bisa kecuali kalau kehendak penguasa itu kehendak politisi itu sesuai dengan kehendak rakyat karena apa karena yang berdaulat adalah rakyat pasal satu rakyat kedua tadi nah sekarang masalahnya apa secara normatif secara teoretik atau menurut teori yang umum yang universal hukum itu apa kok dalam prakteknya masih ada beberapa produk peraturan perundang-undangan di tingkat pusat atau nasional maupun daerah yang justru bertentangan dengan hejat rakyat untuk bisa memperoleh pemenuhan keberdaulatannya di bidang hukum di bidang politik di bidang pendidikan di sektor pertanian dan di sektor ekonomi kesehatan dan lain-lain keamanan juga hak sasi manusia nah itulah karena banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat dan yang membuat itu tidak memiliki satu pendekatan intusi tidak ada rasa sense of law yang benar-benar itu berbasis dari apa dan metodenya metode apa banyak sekali sehingga tidak sedikit produk-produk hukum dan atau berupa perundang-undangan itu yang bertentangan dengan hakikat hukum nah hukum itu kalau kita gelidah kita kuliti kita telusuri hakikatnya apa ini bicara tentang hakikat makna yang sedalam-dalamnya tentang hukum itu apa hukum itu adalah cermin dari nilai-nilai kemanusiaan sedangkan manusia itu bukan ceptaan bukan makhluk yang hanya bisa dipenuhi dari aspek ekonomi finansialnya saja karena manusia itu punya unsur rohani ada susunan rohani struktur rohani struktur batin struktur kejiwaan dalam manusia itu sehingga ketika hukum harus didasarkan kepada refleksi difahami sebagai refleksi kemanusiaan universal itu tapi produk-produk perundang-undangannya di tingkat pusat maupun daerah masih banyak yang justru itu mencerminakan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok kecil yang bagaimana dengan peraturan perundang-undangannya itu bisa memperoleh keuntungan keuntungan apa? keuntungan politik negara ini didirikan harus dikelola berdasarkan hukum hukum itu kemanusiaan universal kemanusiaan yang physically yang ekonomis manusia bukan makhluk ekonomi saja tidak bisa butuh santunan-santunan butuh pengarakan rasa aman rasa adil dan itu diujudkan dalam undang-undang nah bagaimana kalau undang-undangnya yang bermuara dari undang-undang kepolitikan itu sejak awal sudah mencerminkan maksud-maksud yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar tadi akibatnya seperti sekarang ini korupsi banyak sekali operasi tangkap tangan satu sisi itu positif karena masyarakat semakin percaya kepada KPK tapi sisi lain pimpinan KPK ya pimpinan KPK itu membawa beban berat harus menjaga independensinya sehingga lembaga independen yang namanya komisi pemberatasan korupsi itu mestinya sudah saatnya diisi pejabat-pejabat struktural itu oleh pegawai-pegawai yang berintegritas yang independensinya terjaga yang profesional yang cerdas spiritual secara secara intelektual dan orang dalam pegawai tetap dengan tetap menyeleksi pegawai dari luar tapi posisi-posisi penting pengambil keputusan penting itu hendaknya sudah saatnya itu di isi oleh orang-orang prioritas orang dalam banyak banyak yang memahami orang-orang dalam itu banyak yang sedes-sedes dan teruji sudah terbukti track recordnya rekam jejaknya mengapa pimpinan KPK yang ke depan atau bahkan yang sekarang ini tidak memberikan faktor independensi ini apa independensi itu ya dalam rangka penegahan hukum itu butuh sikap independen imparsial jangan sampai menjadi alat kekuatan politik kekuatan bisnis manapun juga pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa kualitas penegahan hukum kondisi hukum dan hem di Indonesia ini semakin hari semakin terpuruk terpuruk sekali bukan hanya banyaknya operasi tangkap tangan banyaknya kepala-kepala daerah yang sudah 102 kurang lebih diproses di KPK sana bukan hanya itu saja tetapi ada faktor lain yaitu apa yaitu akan dampak sosial politik mudah-mudahan tidak terjadi yang saya maksudkan adalah rakyat semakin tidak memiliki kepercayaan kepada negara dan kalau ini terjadi negara tidak legitim menang secara volvel bahkan pemilu yang datang siapa yang paling canggih cara-caranya bisa saja menang secara formal tapi itu tidak legitim tidak mempunyai keabsahan secara moral tidak ada hubungan batin yang dihormati oleh rakyat nah harapannya marilah masyarakat sipil di Indonesia kelompok-kelompok masyarakat sipil masyarakat madani ormas-ormas agama perguruan tinggi negeri itu menjaga independensinya untuk menjadi kekuatan moral mengontrol bukan oposisi tapi mengontrol mengontrol pada siapa? pada pemerintah karena pemerintah ini dominasi partai politik kita bukan anti partai politik bukan dan itu penting partai politik tapi jangan sampai partai politik menjadi kekuatan demokrasi yang demokrasi yang demokrasi liberal yang liar akhirnya siapa yang one man one vote itu kumpulan orang-orang yang bisa membayar kalau ini yang terjadi Pancasila menjadi omong kosong aja NKRI yang sering didengok-dengokkan itu pun juga nonsen karena hakikatnya bukan NKRI hakikatnya justru terjadi penggerogotan nilai-nilai kesatuan dan bersatuan marilah tokoh-tokoh dan unsur-unsur masyarakat sipil saling bekerja sama untuk mengingatkan tokoh-tokoh partai politik mengingatkan pebisnis besislah dengan cara yang beratap berpolitiklah teman-teman partai politik dengan politik yang santun yang beratap demikalah mudah-mudahan tidak terjadi terus-menerus tsunami di Indonesia ini termasuk tsunami politik yang itu agak banyak lebih berat juga sekian mudah-mudahan Allah melindungi rakyat Indonesia bangsa Indonesia dan negara serta alam semesta yang diberikan oleh Allah sebagai kekayaan bangsa Indonesia amin ya rabbal amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh